Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tentu saja bahwa Bapak Gubernur pun turut bersimpati dan empati terhadap hal ini, karena yang pertama bahwa rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini adalah didasarkan kepada peraturan pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu. Setiawan berharap nantinya pihaknya dapat merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar dapat melibatkan pemerintah daerah lebih jauh, khususnya dalam penghitungan UMK.